Intro Sampai saat ini Indonesia telah memiliki 7 presiden semenjak kemerdekaan di tahun 1945 Namun uniknya dari ketujuh presiden tersebut, dua diantaranya yaitu presiden Indonesia yang kedua Suharto dan presiden keenam Susilo Bambang Ido Yono ternyata memiliki beberapa persamaan-persamaan Sebelum lanjut, mari subscribe dan like ya teman-teman Terima kasih Presiden dari Militer Presiden Suharto memulai karir militernya pada tahun 1940 dari Satuan Infantri dengan pangkat pertamanya adalah Kopral di masa pemerintahan India-Belanda Nama Suharto menjadi lebih dikenal saat peristiwa G30 SPKI di tahun 1965 Saat itu ia menjadi Kepala Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kop Kampip Yang bertugas untuk membubarkan PKI dan melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30 SPKI Setelah itu, karirnya menanjak Dia diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat Di tahun 1968, MPRS memberikan mandat kepada Suharto untuk menjadi Presiden Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno saat itu Suharto menjadi Presiden selama 30 tahun dengan masa periode 1968-1998 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai karir militernya di tahun 1973 dari Satuan Infantri dengan pangkat pertamanya adalah Sersan Mayor Nama Susilo Bambang Yudhoyono menjadi lebih dikenal saat ia mengundurkan diri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Pada 11 Maret 2004 di masa pemerintahan Presiden Megawati Ia mencalonkan diri menjadi Presiden pada pemilu tahun 2004 dan memenangkan suara menjadi Presiden Indonesia yang ke-6 dengan dua periode yaitu pada tahun 2004-2014 Tidak mencapai bintang 4 saat di kemiliteran Presiden Soekarno maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sama-sama tidak mencapai bintang 4 Di akhir karir kemiliteran mereka Bintang 4 ataupun pangkat jenderal mereka dapatkan dari pangkat kehormatan Perlu diketahui pangkat kehormatan diberikan kepada jenderal yang pernah memegang posisi di pemerintahan Pangkat terakhir Presiden Soekarno saat di kemiliteran adalah Mayor Jenderal Saat diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965 Dia diberi pangkat kehormatan menjadi Letnan Jenderal Saat akan ditunjuk menjadi Presiden melalui sidang istimewa MPRS Maka Soeharto diberikan kenaikan pangkat menjadi jenderal Pangkat terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kemiliteran adalah Letnan Jenderal Di tahun 1999 Pangkat Susilo Bambang Yudhoyono kemudian dinaikkan menjadi Jenderal TNI Setelah menduduki Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan Indonesia Di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2000-2001 Mengelola Proyek Wisma Atlet Yang Mangkrat Pemerintahan Presiden Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesamaan Yaitu pernah mengelola proyek Wisma Atlet Yang Mangkrat Di masa pemerintahan Presiden Soeharto pernah dibangun proyek pembangunan gedung Yang bernama Geraha Garuda Tiara Indonesia Yang terletak di Jalan Raya Narogong No. 34 Dayeh Kecematan Kilengsi Bogor Jawa Barat Bangunan tersebut penggunaannya diperuntukkan untuk Wisma Atlet Menjelang Ajang Sigen 1997 di Jakarta Wisma itu dibangun pada tahun 1995 dengan biaya Rp75 miliar pada masa itu Yang rencananya berkapasitas 456 kamar untuk atlet Dan di dalamnya juga ada hotel dengan kapasitas 198 kamar Namun pembangunan Wisma Atlet ini mangkrat dan menjadi terbengkalai sampai sekarang Di masa pemerintahan SBY pernah dibangun proyek pembangunan gedung Yang bernama Wisma Atlet Hambalang yang terletak di Citerup, Bogor, Jawa Barat Bangunan tersebut rencananya diperuntukkan untuk Wisma Atlet Menjelang acara SIGAMS yang ke-26 di tahun 2011 di Palembang dan Jakarta Bangunan di atas tanah seluas 32 hektare dan berbiaya Rp35 miliar ini Mangkrat dan terbengkalai sampai sekarang Memiliki anak yang menjadi ketua umum partai Baik Presiden Soeharto maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Di kemudian hari sama-sama memiliki anak yang menjadi ketua umum partai Anak Bungsu Soeharto yaitu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto Diketahui menjadi ketua umum partai berkarya dari tahun 2018 sampai sekarang Sedangkan anak Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi ketua umum partai demokrat dari tahun 2020 sampai sekarang Mewariskan sekaligus meneruskan proyek-proyek mangkrak Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sama-sama memiliki proyek mangkrak yang diwariskan Dan diteruskan sampai akhirnya selesai pada masa pemerintahan Jokowi Jumlah proyek-proyek mangkrak ini ada ratusan proyek Mulai dari proyek jalan tol, pembangkit listrik, waduk, jembatan, bandara, dan masih banyak lagi Kita ambil dua contoh saja ya untuk menghemat waktu video ini Mandalika Sirkuit Mandalika pertama kali dirancang pada tahun 1989 pada masa era Soeharto Dengan tujuan untuk mengembangkan daerah wisata di luar dari Pulau Jawa Dan sekaligus untuk membangkitkan kejuaraan balap internasional Namun di tengah perjalanan pada tahun 1998 Pembangunannya tidak dilanjutkan karena perusahaan pengelolanya dikabarkan bangkrut Pada masa pemerintahan SBY, proyek ini dilanjutkan di tahun 2011 Namun lagi-lagi Mandalika tidak dapat diselesaikan karena terkendala pembebasan lahan Pada masa pemerintahan Jokowi, proyek ini dilanjutkan di tahun 2015 Dan akhirnya selesai di tahun 2021 Proyek ini selesai setelah 32 tahun masa penantian Sam Umbulan Proyek sistem penyediaan air minum di Umbulan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Sudah direncanakan pada tahun 1973 pada masa pemerintahan Soeharto Namun kabar proyek pembangunan tersebut tiba-tiba saja lenyap dari pemberitaan Di masa Susilo Bambang Hidoyono, proyek ini dibangkitkan lagi pada tahun 2008 Dan lagi-lagi kabar proyek ini juga tidak jelas Pada akhirnya proyek spam Umbulan ini selesai pada bulan Maret 2022 oleh pemerintahan Jokowi Proyek ini selesai setelah 49 tahun masa penantian